Intro Bagaimana liburan anda semua? Dimanapun anda berlibur atau anda tetap di rumah, tapi satu hal saya percaya, bahwa filosof yang indah terjadi di dalam kehidupan anda bersama dengan orang-orang yang anda kasih. Amen. Nah, Bapak Ibu, cemah Tuhan, minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana memiliki dan membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu hadirat Tuhan. Soalnya coba lihat Efesius pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesius pasal yang pertama, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Terpucilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Soalnya Paulus mengucap syukur buat segala, buat setiap berkat rohani yang dia terima dan dia berkata seperti ini. Terpucilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus, telah mengharuniakan kepada kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Segala berkat rohani di dalam surga. dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. So perhatikan kalau seperti itu, maka Anda dan saya tidak akan pernah bisa menerima berkat rohani tersebut. Kan dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. Karena berarti ini ditujukan kepada orang yang sudah mati yang akan ke surga. Soalnya itu sudah pasti, bahwa setiap sekali waktu nanti, Anda dan saya, kapanpun, tapi kita penting untuk kita mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan panggil setiap kita, kita akan bersama-sama, berjumpah dengan dia, muka dengan muka. Anda dan saya akan menerima berkat, pemulihan itu yang saya setiakan bagi kita di surga. Tetapi, sekarang ini, kita ini, Anda dan saya masih hidup, dan kita masih tinggal di dunia ini. Lalu ketika kita membaca, akan firman Tuhan di segala berkat rohani di dalam surga. Lalu apa relevansinya? Buat Anda dan saya, buat kita hari ini. Saudara, King James, itu menerjemahkan dengan kalimat pengertian yang berbeda. Dikatakan seperti ini, Every spiritual blessing in the heavenly places. Artinya segala berkat rohani di dalam alam surgawi. Dengan kata lain bahwa setiap berkat rohani yang Tuhan sediakan, itu ada di dalam alam surgawi. Alam surgawi adalah alam dimana Allah adik. Allah bertata yang seringkali kita kenal, kita sebut dengan nama hadiratnya. Nah, saudara, hadirat Tuhan itu adalah kehadirannya yang dinyatakan. Hadirat Tuhan atau kehadirannya yang dinyatakan, itu bukan hanya sekedar kehadirannya, karena dia omnipresent. Karena dia alam hadir. Dia adalah alam hadir. Hari ini dia hadir di tempat ini, saat ini dia hadir di tempat ini. Tapi dalam waktu yang sama, dia juga hadir hari ini di rumah Anda. bersama dengan keluarga yang tidak bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dia juga hadir di luar sana, di mall, di jalan raya, di cafe-cafe. Karena dia adalah omnipresent, alam hadir. Pemasmu sendiri berkata seperti ini, Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Karena dia adalah yang omnipresent, dia adalah yang hadir. Tetapi hadirat Tuhan itu adalah kehadiran yang berupa lawatan atau kunjungannya secara khusus. Yaitu kehadiran yang dia manifestasikan, kehadiran yang dia nyatakan, dan kehadiran yang dia nyatakan, atau kita kenal hadiratnya, itu dapat ditangkap oleh indera manusiawi kita. Saudara, ketika dia nyatakan akan hadiratnya, dampaknya, itu akan begitu signifikan, dan akan kelihatan, dan nyata betul. Saudara, ketika Tuhan membawakan umatnya bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju akan tanah kanaan, Tuhan itu berjanji. Di dalam keluaran 29 ayat yang ke-45, Tuhan berkata seperti ini, Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan Aku akan menjadi alam mereka. Saudara, kata diam di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan sekimah, yang artinya adalah hadiratnya yang mulia. Dan ketika dia hadir tengah-tengah akan umatnya bangsa Israel, pada waktu itu Tuhan memanifestasikan akan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api, Alkitab kita mencatat. Dampaknya itu begitu luar biasa, Saudara. Manifestasinya itu bisa dirasakan oleh indera manusiawi, akan bangsa Israel pada waktu itu. Alkitab menjelaskan ketika bangsa ini pada siang hari, mereka berjalan lewati padang gurun, siang hari padang gurun, itu panas sekali, Saudara. Dan Alkitab berkata, ketika mereka berjalan pada padang gurun siang hari, mereka tidak kepanasan. Ketika malam hari di padang gurun, dinginnya begitu luar biasa, anginnya itu kencang. gelap tidak ada penerangan, tapi Alkitab berkata, mereka tidak kedinginan, dan mereka tidak kegelapan, karena ada tiang api. Bahkan Alkitab berkata, baju kasut yang mereka pakai, itu tidak lapu, Saudara. Ada manifestasi yang begitu luar biasa, serta berkat sorgawi, yang begitu nyata, bisa dilihat, dan bisa dirasakan oleh indera manusiawi. Dari ini kita menyadar, Saudara, mengapa, kehadiran Tuhan yang berupa lawatan, itu begitu penting, di dalam kehidupan, setiap kita, orang percaya, ada dan saya. Sebab Alkitab berkata, di dalam hadirannya, berkat Allah, itu dicurahkan. dan berkat rohani, itu disediakan di alam sorgawi. Hal yang sama, kalau hari ini, kita bersama-sama, kita rindu bahwa begitu banyak, orang untuk mengalami Tuhan, hidup mereka diubahkan, tapi satu hal dari firman Tuhan, ini kita belajar, kalau hari ini Anda dan saya, ingin membawa, orang mengalami segala berkat rohani, kita ini harus membawa mereka, ke dalam alam sorgawi. Itu sebabnya penting sekali, Saudara, buat setiap kita, supaya orang percaya, bukan yang sekedar kita memiliki identitas, terlebih kalau hari ini, buat setiap rekan-rekan, saya dan teman-teman yang hari ini, melayani dan setiap kita, karena kita murid Kristus, kita akan bersama-sama, kita didorong, kita belajar, kita melayani. Tapi penting sekali, buat setiap kita, ketika hari ini, kita menjadi pelayan Tuhan. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak rindu untuk belajar, berdiri di hadapan Tuhan. Untuk Anda ada di dalam hadirat Tuhan, kau akan kehilangan begitu banyak hal, yang begitu luar biasa. Itu berkat rohani yang Tuhan sediakan. Hal yang terakhir, Saudara, kalau hari ini, kita melayani, atau kita sering kali, kita dengar berapa orang Kristen, mereka dengan latah, mereka berkata, ayo kita masuk hadirat Tuhan, tapi mereka tidak pernah mengerti, kapan mereka masuk, dan kapan mereka keluar. Karena mereka tidak pernah, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah, ada di dalam hadirat Tuhan sesungguhnya. Saudara mungkin Anda berkata, ya itu kan perjanjian lama. Saudara kematian, dan kebangkitan Yesus, itu membawa babak baru, di dalam kehidupan, akan setiap kita sebagai orang percaya. Alkitab kita menjelaskan, ketika Yesus mati, ada berapa fenomena ilahi. Satu hal yang saya ingin tekankan, pada hari ini, ketika Yesus mati, Saudara kematiannya itu, membuka tapir, atau tiri, di baik Allah yang memisahkan, antara ruang, Maha Kudus dengan ruang Kudus. Dimana Allah menyatakan, akan kehadirannya di ruang Maha Kudus. Dan tidak semua orang, bisa masuk ruang Maha Kudus. Hanya imam besar, yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Alkitab berkata, itu pun setahun sekali. Untuk berjumpa, dengan pribadi Tuhan. Nah, tempat itu Allah menyatakan, kehadirannya, dan Alkitab berkata, tiri, tapir yang misalkan, ruang Maha Kudus, dan ruang Kudus, itu tetap terbelah, dari atas ke bawah. Tiri yang tingginya, hampir 12 meter, itu terbelah, dari atas ke bawah. Kenapa tidak dari bawah ke atas, tapi Alkitab mencatat, dari atas ke bawah. Karena ini menjelaskan, inisiatif surga, inisiatif Tuhan sendiri. Untuk setiap kita orang percaya hari ini, Anda dan saya, untuk kita ini bisa, datang kepada Tuhan. Berdiri di hadapannya, ada di dalam hadirannya. Setiap Anda dan saya itu, kita mengalami, dan mendapatkan, berkat rohani, disediakan, di alam surga. Anda tidak perlu melalui, pemimpin rohani. Bukan berarti pemimpin rohani, tidak perlu. Setiap kita Anda dan saya, kita sebagai murid Kristus, Tuhan taruh, dalam sebuah kaprek, sebuah kepemimpinan otoritas ilahi, bagi Anda di sege. Kenapa? Supaya kita ini belajar, kita punya role model. Untuk kita ini belajar, pemimpin kita yang tidak sempura, sehingga kita bisa berkata, pemimpin ku bisa, aku bisa. Kita belajar bagaimana mereka mengikut Yesus, kita belajar bagaimana ketika, mereka gagal ketika mereka lemah, mereka tidak pernah menyerah, mereka berkata, aku mau bangkit. Bagaimana mereka meriki respon, dan mereka mengikut Yesus sampai hari ini, dan Tuhan pakai. Sehingga ketika kita lihat, pemimpin kita yang tidak sempurna, mereka hari ini bisa pakai, Tuhan kita berkata, aku juga, aku mau. Sehingga kita ini bisa meneladani. Itu sebabnya, Anda tidak perlu tuntut pemimpin untuk menjadi sempurna. Tapi miliklah seorang pemimpin rohani yang hari ini, seorang yang mengalami, dan tahu bagaimana berdiri, di hadapan Tuhan. Nah orang yang seperti ini adalah orang yang akan mengalami, berkat rohani yang Tuhan sediakan. Amin. Berita buatan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara coba lihat satu bagian firman Tuhan 1 Korintus, 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini, Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah baik Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara bahkan Allah sendiri, yang berinisiatif memberikan akan roh kudusnya. Yang tinggal dalam hidup kita, dan dikatakan kita ini adalah baik roh kudus. Untuk apa? Untuk memimpin kita. Untuk mengajar kita, bukan hanya untuk kita ini berjalan, bagaimana seterusnya dan kendangnya. Tapi dimulai mengajar kita bagaimana untuk kita mengenalkan peribadinya. Sehingga dengan kita mengenalkan peribadinya, kita bisa berjalan dalam kendang rencana. Saudara, sekarang lihat. Satu bagian firman Tuhan. Kita akan lihat 1 Tawarek 13 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini, 3 bulan lamanya Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Soalnya Tabut Allah itu adalah tempat, atau manifestasi daripada kehadiran Allah di dalam perjanjian lama. Dan dikatakan, 3 bulan lamanya Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan ketika Allah hadir, hadiratnya ada di keluarga ini saudara, bukan hanya Tuhan itu rindu hadir dalam kehidupan Obed Edom. Tapi Tuhan juga rindu hadiran tinggal dalam kehidupan Anda. Ketika Tuhan hadir dan tinggal dalam kehidupan Anda, maka dikatakan dan artinya apa? Tidak berhenti hanya sekedar Allah hadir dan tinggal. Tetapi ketika Allah hadir dan tinggal dikatakan dan, Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Ketika Tuhan hadir, ketika hadiratnya ada keluarga Obed Edom dikatakan, Tuhan memberkati keluarga Obed Edom. Dan bukan hanya keluarga Obed Edom diberkati, tapi dikatakan dan segala yang dipunyainya. Soalnya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan selama 3 bulan itu membawa manifestasi yang bisa dilihat dan dampaknya itu begitu luar biasa. Bukan hanya keluarga yang diberkati, tapi dikatakan dan segala yang dipunyainya. Segala yang dipunyainya itu apa? Semuanya. Pekerjaan, usaha Obed Edom, pelayanannya, kesehatannya, keuangannya, itu dikatakan segala yang dipunyainya diberkati. Berarti berkat rohani itu akan membawa semua dampak yang positif terhadap semua aspek kehidupan. Berapa orang memiliki sebuah konsep yang salah? Bahwa kehidupan rohani yang dibangun itu hanya akan berdampak kepada sebuah kehidupan roh. Tidak, saudara. Kehidupan roh ini yang esensi daripada sebuah kehidupan. Maka itu akan membawa sebuah dampak terhadap semua aspek kehidupan. Saya akan tunjukkan, saudara. Yang menegukan sekali. Satu Tawarik 26. E34 sampai yang ke-8, Firman Tuhan berkata seperti ini. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yohah anak yang ketiga, Sakar anak yang ke-4, Nathanael anak yang ke-5, Amiel anak yang ke-6, Isakar anak yang ke-7, dan Peuletai anak yang ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Surah Obed Edom itu punya 8 orang anak, saudara, yang dikatakan sebab Allah memberkati mereka. Berapa banyak hari ini? Ada di antara Anda hari ini Tuhan percaya 8 orang anak? Ada? Angkat tangan, coba. Saya ingin foto dengan Anda. Kita mungkin bisa ketawa, tapi hari itu, saudara, sebuah keluarga pernikahan yang diberkati dengan banyak anak, itu adalah keluarga yang diberkati. Dan ini bukan hanya diberkati keluarga Obed Edom. Ini perhatikan, ad berikutnya. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Revael, Obed, dan El Sabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakya. Orang-orang gagah perkasa. Perhatikan ayat yang ke-8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri. Anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Soalnya ini adalah anak-anak dan keturunan daripada Obed Edom, dan dikatakan dengan detail jumlahnya berapa? 62 orang. Tapi hal yang luar biasa, saudara, dikatakan mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Saudara, kalau hari ini kita diberkati dengan anak-anak, kita bersyukur dengan anak-anak yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dengan keluarga kita. Tapi hari ini jangan kuas hanya karena Anda memiliki sebuah pernikahan, dan Anda diberkati dengan anak-anak. Diberkati dengan sebuah generasi. Tapi hari ini berkat Tuhan bukan hanya berhenti pada hari ini Tuhan, diberkatilah buah kandunganmu, pernikahanmu. Tapi mereka akan menjadi seperti apa? Saudara, ketika hadirat Allah, taput Allah hadir dalam kehidupan keluarga Obed Edom, anak-anak keturunan Obed Edom mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Tuhan itu punya rencana atas pernikahanmu, keluargamu. Tuhan itu rindu ketika dia hadir. Orang-orang yang terpercaya dalam kehidupanmu berkembali di orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang tidak akan mudah, orang-orang yang tak lukan oleh dunia ini, oleh kelemahan, oleh dunia ini, oleh tekanan kehidupan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tahu. Kenapa begitu penting untuk kita ini menjadi orang yang berdiri di hadapan dunia? Karena Paulus berkata, Berkat rohani itu di alam surgawi. Identitasmu, aktivitas rohanimu, tidak menjadi jaminan, Anda menjadi orang yang hari ini menerima berkat rohani. Dampak yang disediakan Tuhan di alam rohani mengubah kehidupan menjadi orang-orang yang berkasa. Beri ruang tahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bukan hanya itu, dikatakan mereka adalah orang-orang yang memegang pemerintahan, cakap dalam pekerjaan. Mereka adalah orang yang cakep dalam pekerjaan. Mereka adalah ahli-ahli. Ini bukan berbicara tentang profesi. Tidak ada yang salah dengan profesi. Anda hari ini bisa di marketplace, Anda bisa di pendidikan, di politikan. Anda bisa di bidang, apapun juga, bahkan Anda bisa seorang yang curma tangga. Atau hari ini Anda Tuhan berkat sebuah profesi yang mungkin tidak dipandang oleh seorang orang lain. Tapi kalau Anda hari ini, dimanapun Anda berada, Anda adalah orang yang seperti ini. Memegang pemerintahan. Anda adalah orang yang cakep. Anda akan menjadi orang yang diperhitungkan. Karena orang yang seperti ini tidak akan pernah ada di BPNS. Orang yang seperti ini dibutuhkan di semua level kerjaan kehidupan marketplace. Or di level bawah. ketika Anda adalah orang yang alihnya. Semua itu terjadi karena berkat rohani. Hadiratnya. Karena di situ ada berkat rohani yang tersediakan. itu sebabnya. Berdiri, belajar berdiri hadapan Tuhan. Bukan hanya kebutuhan dan tanggung jawab pelayan Tuhan. Tetap setiap orang percaya. amin. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana untuk tabut Allah itu bergerak dalam hidup kita. Hadiratnya ada dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang menarik sekali. Daud ini adalah pribadi yang mengerti betapa pentingnya akan hadirat Tuhan bagi kehidupannya. Daud juga lah yang berinisiatif membawa tabut Tuhan untuk ada di kota Daud. Dimana dia tinggal. Daud itu beda dengan Saul. Zaman Saul, tabut Allah itu dibiarkan di gunung Gebeo. Bahkan zaman Imam Eli tabut ini dirampas oleh orang Filistik. Saudara, orang yang seperti Saul tidak akan pernah berani membawa dan menghadirkan tabut Tuhan. itu sebabnya kenapa Tuhan rindu akan pribadi Daud. Tuhan itu selalu merindukan di akhir zaman ini. Bukan hanya muncul orang-orang yang berkata ke orang Kristen. Tuhan rindu menemukan orang-orang seperti ini. Yang merindukan untuk tabut Allah untuk ada tempat dimana dia tinggal. Soalnya coba lihat satu bagian firman Tuhan Dua Samuel. Dua Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14 firman Tuhan berkata seperti ini. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan suka cita. Soalnya lihat akan kisah sebelumnya saudara Daud itu ketika tabut Tuhan yang dirampas oleh Filistin dikembalikan kepada bangsa Israel. Daud itu berinisiatif tabut ini pada waktu itu ada di Kiriat Yarin. Daud berinisiatif membawa tabut ini ke Yerusalem. Dia siapkan akan kereta yang baru dia siapkan akan lembu yang belum pernah membaca. Jadi naikkan tabut ini di atas kereta yang baru tarik oleh lembu yang belum pernah membaca. Tapi ketika dalam perjalanan sampai dipengirikan ketika kereta ini hampir tergelincir berayu itu mengeluarkan tangannya menangkretan dan Tuhan menyambar akan ayo. Dan Firman Tuhan berkata Daud menjadi takut dan akhirnya tabut ini ditutupkan di rumah Tuhan. Tuhan. ini yang Tuhan cari Tuhan riduk yang Tuhan sediakan. Dan ketika Daud diberitahu apa yang Daud lakukan. Ayat yang ke-13 katakan seperti itu. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah maka ia mengorbankan seikor lembu dan seikor anak lembu kemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga ia berbaju efot dari kain lenan. Saudara Daud itu dia belajar daripada kesalahan. Yang dia lakukan saudara dia tidak lagi mempersiapkan kereta yang baru. Di awal dia berpikir dia pangke akan pengalamannya dia pangke akan kepandainya dia pangke akan otoritasnya dan statusnya. Dia berkata aku bisa sediakan kereta yang baru. Dia beri yang terbaik. Dia sediakan lembu yang belum pernah membaca dia berpikir ini yang terbaik. ini yang bisa membuat Tuhan itu menjadikan aku menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan adik mau berkenan adik. Tapi dia gagal. Dia belajar kesalahan. Ada tiga hal yang kita bisa belajar dari apa yang Daud lakukan sehingga tabut itu bergerak dan tinggal di kota Daud. Dan tiga hal ini kalau ada dalam hidup setiap kita. Anda akan lihat bagaimana tabut itu bergerak dalam hidup mudah di hidup apa yang dia alami lobet edom itu akan kita alami. Saudara yang pertama saudara tadi di awal saya katakan Daud itu belajar dari kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi hari ini penting sekali untuk kita ini belajar. Belajar memiliki kerendahan hati. Belajar untuk mau berjalan dengan sebuah ketataan. Daud belajar Daud belajar apa yang Tuhan perintahkan Tuhan katakan melalui Torah Musa. Yaitu bahwa tabut itu diangkat oleh suku lele. Bukan diangkat ditarik oleh kereta. Dan itu yang Daud lakukan dia setiakan. Hal yang sama saudara yang pertama saudara kalau anda ingin melihat tabut Allah itu ada dalam kehidupan lakukan ketetapan Tuhan. Hiduplah dalam kehendaknya. Jangan jadi orang Kristen yang memberontak dengan Tuhan. Kita berkata aku bisa kok. Jangan menjadi orang yang mengandalkan pengalaman. Jangan karena siapa engkau hari ini engkau merasa bahwa engkau mampu dan Tuhan itu yang harus mengikuti ganda kita. Engkau tidak akan pernah melihat bagaimana tabut Allah itu bergerak dalam Tuhan. Daud itu dia belajar kesalahan. Dan dia belajar bagaimana melakukan ketetapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara dikatakan seperti ini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Saudara dikatakan Daud itu menari-nari dengan sekuat tenaga. Kalau saudara lihat dalam kisah yang lain dalam kisah yang sama dalam kitab yang lain saudara-saudara akan temukan bagaimana Daud mempersiapkan akan pujian penyembahan. Dia siapkan akan gambus kecapi cerah-capi. Dan dia siapkan orang-orang pemuji penyembah dan dikatakan bukan hanya dia siapkan timbe awil sama seperti itu. Saya bayangkan bagaimana kondisi waktu itu suasana seperti ibadah kita. tetapi hal yang luar biasa bukan hanya ada pujian penyembahan tim musik yang begitu lengkap tapi Daud itu menari-nari dia melompat lompat saudara ini berbicara tentang adanya kebebasan roh. Saudara ini kunci yang membuat kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kalau hal yang sama kalau hari ini kita secara pribadi maupun secara korporat dalam setiap ibadah seperti ini. Kita rindu Tuhan itu hadir tanpa Anda perlu pertanyakan dihadir tempat ini karena dia omnipresent. Tapi jadi persoalan apakah dia menyatakan memanifestasikan kehadiran secara pribadi kepada Anda atau tidak itu berbicara tentang sesuatu yang tidak. Jangan jadi orang Kristen yang hari ini kita ibadah dan kita hanya sekedar menjadi penonton. Saudara pemain musik di depan itu bukan mereka itu untuk kita hanya sekedar kita nonton seperti mereka itu hanya pertunjukan tidak. Tapi pemilayan Tuhan di depan mereka membawa kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan keputusan kita pribadi lepas pribadi untuk Anda mengalami hadiratnya atau tidak. Daud itu bukan yang mempersiapkan. Kita bisa siapkan tim PAW yang begitu luar biasa. Tapi kalau Anda tidak mengambil keputusan sama sepeda Daud ada kebebasan menarik melompat. Berapa banyak orang Anda mengalami zaman Tuhan Anda melantaskan air mata karena di samping kanan kiri Anda mereka tidak seperti Anda pikirkan. Mereka justru melihat Anda. Anda menjadi orang kehilangan sepeda zaman melawatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. So dampaknya itu begitu luar biasa. Ketika Daud masuk ke kota Yerusalem Daud katakan melompat-lompat dia menari-nari sekuat tenaga. Mikal anak Saul dari jendela di atas istana dia melihat akan Daud menari-nari melompat-lompat. dan dalam hatinya dia berkata dia menjimpir seorang raja hari ini tidak tahu malu mempermalukan dirinya dihadapan rakyat. Alkitab berkata sejak saat itu Mikal mandul dan sampai akhir hayatnya dia tidak punya anak. dampaknya itu begitu luar biasa. Anda bisa datang ke tempat ini karena Anda dengan tekanan kehidupan begitu kuat. Anda datang ke tempat ini dengan sebuah perkumpulan beban kehidupan. Anda datang ke tempat ini bisa dalam keadaan mungkin Anda mengalami kelemahan syarat fisik. Tapi ketika Anda datang ke tempat ini karena Anda tahu bahwa aku datang ke tempat ini untuk aku mengalami berkat rohani. Dan Anda tahu kuncinya itu ada di hadirat Tuhan. Dan Anda dan saya belajar berdiri di hadapan Tuhan. Anda akan pulang dalam keadaan yang tidak pernah sama. Amin. Beri tempatan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang berikutnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini E13 apabila pengangkat pengangkat tabu Tuhan itu melangkah maju enam langkah maka ia atau Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu kemukan. Saudara dikatakan apabila Daud melangkah enam langkah satu dua tiga empat lima enam Daud itu mengorbankan seekor lembu ini seekor lembu bukan piye bukan anak ayam itu darahnya itu begitu banyak setiap enam langkah artinya saudara sejak tabut ini mulai diusung dari rumah Ebed 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 sampai Yerusalem jalan itu dibanjir dengan darah dan itu yang membuat tabut ini bergerak hal yang sama kalau kita ingin melihat tabut Allah itu bergerak dalam hidup kita harus ada yang namanya kematian kematian terhadap daging kita kematian terhadap ego kita kematian itu bukan sekali ini setiap enam langkah itu sebabnya seringkali kita ini menjadi Tuhan kenapa seringkali berapa banyak orang memberontak terhadap Tuhan berkata tidak kuat saudara selama kita memberontak dengan Tuhan kau yang akan pernah melihat dari Tuhan kau bisa punya identitas kau bisa punya aktivitas baru ya sebelumnya kau mungkin anda setiap hari anda di bar anda setiap hari anda bisa ngobrol anda setiap hari mungkin di tempat judi anda punya aktivitas yang lama yang mancurkan hidupmu dan hari berkata aku sudah percaya Yesus aku kurang Kristen anda punya identitas baru anda punya aktivitas baru anda datang ke gereja tetapi anda hidupmu tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan itu nyata dalam kehidupan kekrisenan yang seperti ini berapa lama bisa bertahan itu sebabnya kekrisenan yang seperti ini seperti daun yang begitu daun yang kering diembuskan angin sepoi-poi aja dia sudah bergeser kita ini dibangun untuk menjadi batukar di atas batukar yang tengok dan kekrisenan seperti ini ada kekrisenan dimana setiap enam langkah ada korban belajar hari ini menjadi anak Tuhan yang merikai hidup berkorban kematian demi kematian itu harus ada terjadi dalam hidup kita selama kita berkata Tuhan aku rindu pribadimu itu nyata dalam hidupku itu yang membuat tabut Allah itu bergerak dan sampai di kota daun saudara roh kudus itu bukan barang mainan hanya yang akan membuat hidup Anda itu diberkati menjadikan Anda menjadi seorang yang diberkati dipakai Tuhan begitu luar biasa berapa banyak kita ini memakai roh kudus menjadi media supaya kita ini menjadi siapa dia itu pribadi dia itu rindu dekat dengan kita dia rindu untuk dia menyatu dengan kita engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau tapi itu tidak akan pernah terjadi selama kita tidak merikai hidup menjadi anak Tuhan yang mengerti arti berkorban kematian demi kematian ini mulai sejahari sesuatu ketika hari engkau mengalami yang namanya kematian atas daging atas ego engkau diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang engkau tahu itu merupakan sesuatu yang hari engkau pertahankan justru situ engkau semakin tahu dia pribadi merindu bukan hanya engkau mengenalnya tapi dia rindu memperkenalkan dirinya kepada anda jadi hari ini belajar suara satu kisah menutup akan firman Tuhan pagi hari ini suara kisah ini terjadi pada Harun dan tongkatnya suara kita semua tahu bahwa Harun itu dipilih oleh Tuhan itu dia menjadi imam bagi umat Tuhan suara pada waktu berkali-kali umat Tuhan itu mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Harun Tuhan berkata kepada Musa Musa suruh Harun meletakkan akan tongkatnya dan suruh terlebih dahulu semua umat Israel dan para tua-tua berkumpul dan setiap kepala suku daripada suku Israel mereka harus menyerahkan tongkatnya untuk diletakkan bersama-sama dengan tongkat Harun di kemah pertemuan itu di hadapan tabun Allah 12 tongkat tongkat Harun dan 11 suku Israel yang lain itu diletakkan di dalam kemah di hadapan tabun Allah dan apa yang terjadi saudara setelah berapa waktu kemudian tongkat itu 12 tongkat itu dibawa keluar yang terjadi tongkat Harun itu berbunga bahkan berbuah badan tongkat Harun itu tidak ubah tidak ada bedanya dengan 11 tongkat yang lain hari ini saudara mungkin orang lain mempertanyakan diri orang lain tidak memanggap Anda tidak memandang Anda atau bahkan mungkin hari ini Anda sendiri meragukan dirimu apakah Tuhan mengasihi apakah benar Tuhan punya rencana atas hidupku apakah benar Tuhan pilih aku tapi hari ini saya ingin berkata Tuhan pilih Anda panggil Anda bahkan Tuhan menyebut Anda nama Anda pribadi pas pribadi kalau hari ini Anda bisa datang ke tempat ini hari ini Anda dengar firman Tuhan karena Tuhan panggil Anda Tuhan pilih Anda orang bisa meragukan Anda keabsahan Anda karena mereka lihat masa lalumu mereka lihat siapa Anda hari ini tetapi ketika hari ini kau bawa hidupmu kau belajar hari ini sebagai anak Tuhan untuk dihadapan Tuhan kau akan melihat temukan hidupmu segala yang ada padamu bukan hanya akan berbunga tapi berbuah karena pemilihan Tuhan itu ada padamu yang menjadi persoalan hari ini kita cukup puas memiliki identitas aktivitas atau kita tahu every spiritual blessing in the heavenly places semua berkat rohani setiap berkat rohani Tuhan sediakan di alam rohani dan kita hari ini belajar menjadi anak Tuhan yang berdiri di hadapannya keputusan Anda dan saya saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri selamat menikmati